Halo guys, welcome back to my youtube channel balik lagi bersama Erin Salon sebelum kalian tonton lebih lanjut video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini ya, kalian tekan tombol subscribe yang warna merah dan jangan lupa juga loncengnya, lonceng notifikasinya di tekan juga biar kalian dapet notifikasi dari aku ini aku ada dari kaca ya guys kalian harus tau, aku dapet kutub beribu-ribu banyak banget jadi, tonton sampai habis videonya, jangan di skip ya oke, check it out hai guys balik lagi bersama aku ini kita langsung eksekusi aja kutu rambutnya ya guys sekali sisir langsung dapet 3, 4, 5, 6, sampai banyak banget coba kalian lihat ini sekali sisir pakai sisir kerap, kalau di Sunda namanya guys, langsung dapet banyak tuh cuma itu si baskomnya salahnya basah karena ada airnya sedikit tuh itu rambut pas lagi dibuka langsung pada ngajar repat alias nyarepot itu kutu kutu semua itu ya kutu semua lihat aja kalian sampai kena kulit kepala ya sampai pada bergelantungan ya gitu saking banyaknya ini katanya pas mamanya tadi dateng bilang bersihin kutu ini tadi sebelum kesini dibersihin sama sendiri dapat sampai 30 kutu bedul kata aku langsung gak sken gitu langsung aku tadi dibersihin tuh ya sama tim-tim ini banyak ya sampai ini 3 orang ya yang bantu ngebersihin tuh di baskom juga udah kelihatan pada hitam-hitam itu kutu ya guys bukan karang atau tai lalat itu kutu tuh lihat aku dapat lagi pokoknya ini anak usia 3 tahunan lah ya kutunya banyak banget katanya ketularan dari temennya gak tau ya temen main kayaknya langsung tuh baru berapa menit aja aku udah dapat banyak itu kalau dihitung lebih dari 20 kayaknya ada emaknya ada incunya ada bapaknya pokoknya komplit ya sampai yang kutu berwarna merah kecoklatan pun ada itu kutu gak tau kutu bule albino gak tau apa tapi memang kutunya gak semua warna hitam ya ada yang warna merah ada yang warna coklat yang putih juga jadi aku baru lihat gitu apa memang anak kecil jadi kutunya masih masih belum hitam banget belum banyak menyedot darah si anak kayaknya gitu ya itu menurut aku itu sampai pas dibuka ada lagi pas dibuka ada lagi jadi memang banyak banget ini si kutunya tuh sampai ini aku gak ngebersihin pakai pakum kutu ya penyedot kutu enggak soalnya ini pakai sisir biasa sama sisir kerap aja pakai tangan aja langsung keambil semua ya guys jadi mudah banget membersihkannya enggak dipakum pakum kalau yang ini soalnya si lisanya si monalisanya sedikit tapi kalau kutunya banyak gitu guys coba kalian dicek lagi jadi buat kalian harus jaga kebersihan jangan sampai telat keramas ya apalagi kalau udah keringetan merasa gak nyaman gatel itu nanti bisa menimbulkan kutu ya dari telur kutu itu bisa cepat berkembang biaknya gitu guys pokoknya kalian cek aja ya di video ini sebegitu banyaknya kutu rambut di kepala anak kecil usia 3 tahun ya setiap setiap buka ada setiap buka ada sorry ya guys disini berisik banget karena aku voice note eh voice apa voice overnya di salon kebetulan pinggir jalan juga jadi pastilah bising karena aku belum punya studio atau belum punya peredam suara kayak gitulah ya jadi masih masih pemula guys jadi jangan lupa kalian bantu subscribe gitu loh biar kalian eh tau juga ada notifikasi dari aku loncengnya jangan lupa dibunyikan ini anaknya udah risih udah pengen pulang katanya pengen cepet-cepet dari tadi udah merengek ya tapi masih banyak jadi kita langsung aja eksekusikan lagi ya beb ini no skip skip ya aku langsung aja liatin tuh banyak sampai ke rambut depan poni aja ada loh banyak bukan ada lagi ini banyak banget tuh sampai ini nanti aku liatin ya endingnya semuanya kutu rambut yang gede-gede itu di baskom bukan yang kecil-kecil pul kutu rambut yang gede banget yang hitam jadi yang berkembang biaknya ya udah kita ambilin tuh jadi gak bisa lagi menetes lagi gak bisa lagi ada telur kutu udah gak udah bersih ya mana ikl angin ini badai paul ih kita lupa apa ini tarik di pay sini nah sampai pindah posisi ya guys ini karena canggel langsung dapet seember dan embernya ditinggalkan di belakang itu gimana itu nanti kacajong bahhe dan disitu tajong lagi bahhe lagi jadi buat kalian yang mau dibersihin kutu langsung aja merapat ya merapat ke airin salon yoh biar kita bersihin nanti ya guys tuh ini tanpa alat aja bisa terjamah ya bisa dibersihin lain karena apa karena nyara repot nyodina kulit nyoh tuh lagi pacarannya silau silau eh nih tiganya wuhu mantap lain kita sirum nah guys ini hasil dari pengambilan kutu rambut si anak kecil itu lihat aja ini besar banget eh besar banget ini banyak banget tuh ya kalian cek ini utek-utekan udah aku zoom ini besar banget dan banyak jadi segitu aja ya video hari ini pokoknya jangan lupa kalian like comment and subscribe dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya thanks for watching and see you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.